Intro Divosi Gelorosi kembali lagi di MIRZ Point channel yang membahas berita sebetar Kelab DGTL S Roma dan kabar dari seri A lainnya Di edisi ke-84 ini kita akan berikan kabar dari Evandika yang dikabarkan akan segera memulai debutnya di Liga TLS seri A Beberapa kabar dari Lukaku, Mourinho dan juga Paulo Dybala dan kabar-kabar menarik dari DJI dari seri A lainnya Setelah mengalami permulaan yang buruk di tiga awal seri A musim ini S Roma di Bredisi akan melakukan perombakan total dari formasi mereka agar dapat segera mengemas tiga poin pertama mereka Back 25 tahun Evandika diperkirakan segera mendapatkan menit bermain Diperkirakan Dika akan mengisi posisi Diego Lorente Meski datang dalam kondisi priman, Dika tampak kesulitan untuk memahami skema bermain AIS Roma Sehingga Jose Mourinho belum menurunkan Dika sekalipun di tiga laga awal AIS Roma General Manager dan Sporting Direktur AIS Roma, Diego Pinto, kembali bertemu wartawan dan menyampaikan posisi yang kini ia amban Ia menyatakan bahwa posisinya karena juga merangkap sebagai finansial eksekutif yang harus bekerja demi menyeimbangkan revenue yang didapatkan oleh Bredisi Pinto juga menegaskan bahwa ia harus sadar bahwa Roma adalah klub yang berbeda dengan Al-Hilal, Manchester City, atau bahkan Brighton sekalipun Dan dalam kondisi demikian ia harus realistis dan mencari pemain yang cocok untuk AIS Roma Hal yang terus ia bicarakan dengan pelatih dan amili klub, pekerjaan, dan sebuah keputusan kolektif yang dilakukan bersama-sama International Center for Sports Studies menyatakan bahwa AIS Roma adalah klub di Italia teratas dalam hal keseimbangan raca keuangan Apabila dibandingkan dengan klub di Eropa, AIS Roma bahkan duduk di posisi ke-6 Dengan pengeluaran senilai 17 juta dan penyimpanan atau keuntungan segini senilai 95 juta euro American Airlines dikabarkan menjadi salah satu sponsor utama AIS Roma setelah putus hubungan dengan Digital Beats Kedekatan memiliki AIS Roma dan freaking dengan dunia pererbangan di negara asal mereka Tampak membuat komunikasi berlangsung dengan lancar Sementara itu Media Monitor.it mengatakan bahwa Romelu Lukaku menjadi pemain yang paling banyak disebutkan di media sosial Atau di media-media dalam musim panas ini Lukaku sendiri mengungguli pemain Juventus Dusan Tlahovic yang berada di posisi ke-2 Dan juga nama Davide Fratesi yang berada di posisi ke-3 Bintang Roma asal Argentina, Paul Dybala menceritakan bagaimana kondisi yang ia lalui bersama dengan Jose Mourinho dan AIS Roma Ketika terkena cedera tepat jelang laga Piala Dunia Dybala mengalami cedera setelah mengambil penalti di laga versus Lece dan akhirnya berhasil pulih di waktu yang tepat Secara spesifik, Dybala minta untuk dapat bermain di laga versus Torino yang menjadi laga terakhir AIS Roma sebelum beri Piala Dunia Dybala turun selama kurang lebih 30 menit laga tersebut dan berhasil membuat AIS Roma membawa AIS Roma menyamakan gedudukan setelah sempat tertinggal oleh Torino Di Piala Dunia, Dybala sendiri baru mendapatkan menit bermain di laga semifinal versus Croacia Ya, namun ia mengambil peran penting saat turun di ujung laga final versus Perancis dan mengambil penalti ke-2 Argentina Yang tak membantu Argentina memastikan kemenangan di Piala Dunia 2022 Pelatih Jose Mourinho mengeteskan bahwa emosinya amat sangat normal saat membawa Manchester United menjuara Liga Eropa beberapa musim yang lalu Dibandingkan dengan saat Roma kalah dari setelah musim lalu Mourinho tidak mau berkomentar banyak tentang momen tersebut karena ia bisa disangsa 10 laga apabila ia berkomentar tentang momen yang ia lalui di tahun di musim yang lalu Apabila ditanya manakah yang lebih penting antara laga Feyenoord atau laga versus Leicester di Liga Konferensi Eropa 2 tahun yang lalu Mourinho mengakui bahwa dua laga tersebut tak kalah pentingnya karena menjadi sejarah bagi S Roma yang belum pernah memenangi sebarang trofi Eropa sepanjang sejarah klub 30 nama pesepak bola calon pemenang Ballon d'Or sudah dirilis dan 6 lama dari pemain Liga Etele musim lalu termasuk dalam blis tersebut Mereka adalah Niccolo Barella, Lautaro Martinez, Victor Ossiman, dan Varad Celia dan dua pemain yang sudah pilih keluar Italia Dalam diri Kim Minjai yang kini membutuhkan Bayern München dan juga Andrea Onana yang kini memperkuat Manchester United Sekian berita dari S Roma untuk edisi ke-84 ini Komen untuk berikan pendapat anda dalam formasi terbaik S Roma Subscribe untuk mendapatkan berita S Roma dan Liga Italia lainnya Forza Roma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!